Dua orang pengedar sabu di wilayah Cilegon, Banten ditangkap tim opsional saat narkoba Pores Cilegon, Banten. Selain menangkap dua pelaku, polisi juga mengamankan belasan paket sabu yang disimpan oleh pelaku dengan cara dikubur di sebuah lahan kosong di wilayah Terateudik, Kecamatan Jombang, Cilegon, Banten. Dua orang pelaku yang diamankan diketahui berinisial D dan MA. Keduanya diketahui masih berusia belasan tahun dan baru lulus SLTA. Kepada polisi, kedua tersangka mengaku baru tiga bulan mengedarkan sabu di wilayah Cilegon. Mereka nekat menjadi pengedar karena terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pelaku mengaku sudah mendapatkan keuntungan sekitar 3 juta rupiah dari hasil penjualan sabu. Selain 14 paket sabu seberat 14 gram, polisi juga mengamankan barang bukti berupa timbangan digital. Saat ini polisi masih mengejar satu tersangka lain yang diketahui berperan sebagai pemasok. Pada saat dia main game di rumah temannya, didapati dua paket pertama. Kemudian tim OPSTAL, perakuan pengembangan, didapati pelajar yang diduga masih baru tamat sekolah. Kemudian untuk mengambil ijazah tersebut dia membutuhkan uang. Kita tangkap, didapati sekitar 12 paket, kurang lebih sekitar 13 gram. Itu kita akan temukan di belakang halaman rumahnya. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Aril Maranus dan Riko Alfredo melaporkan dari kota Cilegon, Banten. Terima kasih telah menonton!